assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya service dorasel kali ini saya akan membagikan tutorial cara repair imia atau imiter blog ya dari luar negeri di Infinix Hot 20 bisa kita lihat ya untuk modulnya disini nah ini penembakan untuk Infinix Hot 20i ini Infinix untuk modulnya Infinix x665e ini dan kita cek juga ya di pengaturan tentang telepon kita cek untuk chipsetnya di sini di pengaturan tentang telepon ini ini chipsetnya sudah ini kita cek ya Infinix Hot 20i nah ini chipsetnya sudah Mediatek ya ini versi Androidnya 12 RAM 4 ya ini chipsetnya Mediatek ya kita cek juga untuk iminya disini ini habis pulang dari luar negeri ya jadi dibawa ke Indo sinyalnya hanya panggilan darurat nah ini 785 ya belakangnya kita kita coba kasih kartu juga ya sim 1 sama sim 2 apakah dia darurat atau tidak ada layanan nah ini kita cek ya sama-sama bisa kita lihat ya di pojok sana hanya panggilan darurat saja berarti ini terblok ya karena sudah disini 2 hari ya baru datang dari Malaysia jadi katanya dia tidak bisa dipakai disini oke langsung kita ke eksekusi pertama-tama kita harus backup fullroom nya ya untuk jaga-jaga misalkan nanti ada yang error nanti takutnya ada yang bootloop ya kita backup fullroom ya nah ini kita taruh disini ya kita kasih nama Infinix saja lalu kita tekan dan tahan volume nya ya di unlock toolnya di tab Mediatek ya di Mediatek Universal lalu di situ kita klik bacaan drive-back fullroom nah ini kita taruh disini aja ya untuk room orinya Hai selanjutnya kita select atau oke lalu kita mematikan untuk Infinix nya lalu kita tekan dan tahan volume atas sama bawah lalu colok USB nah ini kita cek ini HPnya masih belum dimatiin ya kita matiin dulu untuk HPnya tekan lama ya untuk di tipe Infinix yang tombol tombol merah ya di layar kita Hai tahan ya beberapa detik saja ya Nah setelah whiting di unlock toolnya kita tahan dan tekan ya volume atas sama volume bawah lalu kita USB ya Nah seperti ini jalan disitu ya selanjutnya kita taruh aja HPnya biarkan dia terbackup full ya diusahakan jangan ada yang error ya jangan ada yang error jadi misalkan nanti ada yang error kita redpad ulang ataupun backup ulang ya ini masih Hai proses backup hijau semua disitu ya saya potong videonya karena ini untuk redback nya sangat lama ya sekitar tubuh tujuh menit sampai sepuluh menit ya di bagian sistem saya potong ya kita tunggu sampai dia selesai hai 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 oke sistem sudah terbackup sempurna nah ini bisa kita lihat disitu finish ya jadi oke oke semua tanpa dia hijau semua berarti tidak ada yang error dan otomatis HPnya akan nyala seperti ini oke kita close untuk unlock toolnya dulu lalu disini saya coba pakai Pandora ya lebih lengkap support ya untuk Pandora DFT kayaknya juga bisa di unlock tool kayaknya juga bisa eh nggak bisa ya kalau unlock tool ya ini kita buka Pandoranya kita tunggu sampai beberapa detik karena Pandoranya masih proses buka ya nah ini Pandora sudah sudah terbuka selanjutnya di tab Pandoranya kita pilih sesuai tipe ya kalau misalkan tidak ada tipe nya kita pilih Infinix tipe apa aja nah ini Infinix sebelumnya kita cari ya untuk modelnya LMX6651 kita cari dulu nah ini nggak ada ya untuk di seri tadi ya tapi nggak apa-apa kita pilih yang mana aja yang penting sudah di tab real Infinix ya sorry disini saya coba pakai ini hot 11 ya karena berhubung di di Pandoranya nggak ada kita pakai hot 11 aja hot 11 aja ya lalu kita isi ya imi 1 sama imi 2 kita copy pastikan omi imi ya mi yang sudah terdaftar di Camden Perin kalau kita pastikan disini untuk imi 1 untuk imi 2 kita pastikan juga imi 2 ya seperti ini lalu disini kita klik repair ya selanjutnya kita matikan untuk Infinix nya lalu seperti tadi ya tahan dan tekan volume atas bawah lalu colok USB nah bisa kita lihat di layar PC saya ya yang di Pandora oke lancar disitu sukses aman ya kita tunggu saja send da oke aman oke jalan disitu infiram infiram infidata aman oke tanda hijau nah bisa kita lihat ya teman-teman disitu ini 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 yang terdaftar di Camden Perin nah bisa kita lihat teman-teman ya repair security done disitu kita cabut aja untuk USB nya lalu kita nyalain HP nya lalu kita cek sama-sama untuk sinyal nya dan untuk imi nya juga apakah sudah berubah atau tidak kita tunggu saja ya nah ini ya Infinix nya ini metodenya via TRTool juga bisa ya DFT bisa Pandora pasti bisa ya karena Pandora pakai box ya kita tunggu sampai dia masuk menu untuk sim card nya tetap yang ada di dalam saya enggak buka bismillahirrahmanirrahim bisa kita lihat teman-teman di layar HP nya sinyal sudah muncul sim 1 sudah 4G ya sim 2 sudah nongol untuk sinyal nya oke matap down nya ya down ya oke disitu bisa kita lihat ya teman-teman sinyal nya 3 sama indosat oke bisa kita lihat juga di imi nya apakah sudah berubah oke berubah ya 489 sama 487 oke mantap ya dan terima kasih dan jangan lupa like dan subscribe nya service Doracel mungkin ada teman-teman yang mau remote langsung capri ya oke mantap terima kasih teman-teman 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 teman-teman